Kami akan awali Anyu Siang dari upacara peringatan HUD ke-79 RI. Tahun ini digelar secara hybrid di dua lokasi, yaitu di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN, dan juga Istana Merdeka Jakarta. Kebesaran buka. Hormat, Senjata! Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara atau IKN Kalimantan Timur. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin upacara di Istana Merdeka Jakarta. HUD ke-79 RI juga menjadi momentum istimewa karena untuk pertama kalinya, bendera pusaka dikibarkan saat peringatan HUD RI di Ibu Kota Baru. Sementara upacara 17 Agustus di IKN ini menjadi yang pertama sekaligus terakhir kali bagi Presiden Jokowi. Pemirsa Presiden RI Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Jokowi hadir mengenakan baju adat Kustin, salah satu ciri khas Kalimantan Timur saat memperingati HUD RI ke-79 di Istana Garuda. Jokowi tampak menengahkan baju atasan berwarna hitam yang terbuat dari beludru. Baju itu diwarnai dengan ukiran emas di bagian depan yang memberikan kesan mewah. Baju tersebut dipadukan dengan kain dodot bermotif batik dan celana panjang. Penampilan juga dilengkapi dengan hiasan kepala berwarna hitam bludru yang dihias ukiran emas. Baju adat Kustin sendiri merupakan warisan kesultanan Kutai. Baju ini memiliki makna kebesaran. Pemirsa upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur berlangsung hitmat. Upacara juga diikuti melalui layar lebar dari Istana Merdeka di Jakarta. Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra tingkat pusat yang bertugas di IKN tergaung dalam tim Nusantara Baru dalam formasi 17, 8, dan 45. Komandan kelompok 17 ditugaskan pada Andre Robkabagimau asal SMA Negeri 1 Wamena, Papua Pegunungan. Petugas pembawa baki yang menerima bendera dari Presiden Joko Widodo adalah Livenya Avalin Kurniawan asal Kalimantan Timur. Sementara yang pengerek bertugas sebagai pengerek bendera adalah Tri Adiaksa S asal SMA Negeri 1 Parepare, Sulawesi Selatan. Dan yang bertugas sebagai pembentang bendera adalah Akmal Faiz Ali Qadhafi asal SMA Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah. Tim Nusantara baru menjalankan tugasnya dengan baik hingga bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya di Ibu Kota Negara Nusantara. Pemirsa kita akan kembali menyapa rekan Dilami Aulia yang berada di kawasan IKN Kalimantan Timur. Halo Dilami, bagaimana suasana di IKN saat ini? Ya selamat siang Aulia dan juga pemirsa pelaksanaan upacara bendera Hood ke-79 Republik Indonesia ini telah selesai dilaksanakan. Untuk situasinya saat ini para tamu undangan sedang melakukan sesi foto dengan background Ibu Kota Nusantara atau Istana Negara. Ini menjadi hal yang sangatlah luar biasa dan mereka juga sangatlah mengapresiasi atas kinerja dari pemerintahan di tahun 2024 ini. Selain itu jika bisa saya ceritakan untuk cuaca, ini sangatlah mendukung karena sejuk dan terbebas dari polusi. Jika bisa saya ringkas Aulia dan juga pemirsa tadi untuk detik-detik proklamasi memang diselaksanakan sejak pukul 10.00 Wita yang mana dimulai dari Devil Parade Pasukan Bersenjata, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi dari Ketua DPR Puan Maharani, kemudian pembacaan doa pembuka dari Menteri Agama Yakut Hoylel Humas. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan detik-detik pengibaran bendera merah putih, yakni dengan pasukan Paski Braka dari seluruh Indonesia, begitu ya perwakilan Paski Braka. Ini salah satunya adalah Livenia Evelyn Kurniawan selaku pembawa baki dalam gelaran Paski Braka yang berasal dari Kalimantan Timur. Tentunya ini menjadi ajak yang sangatlah diapresiasi dan juga seluruh masyarakat Indonesia juga menonton karena untuk pelaksanaan upacara dilakukan secara hybrid dari dua tempat, yakni di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara. Tadi yang menarik ada penampilan atau ucapan spesial begitu dari TNI Polri, ada pertunjukan dari pesawat tempur F-16 yang kecepatannya sangatlah luar biasa. Ada sembilan pesawat tempur yang disiapkan untuk pertunjukan para tamu undangan IKN di sini. Selain itu, jika saya bisa melihat juga di sini, sangatlah meriah dengan pakaian adat dari daerah masing-masing yang digunakan. Kalau untuk Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, ini menggunakan baju kustim asal Kalimantan Timur, yakni biasanya adalah baju yang dipakai oleh Sultan Kutai Kartanegara saat ada acara penting. Dan ini juga sangatlah luar biasa. Kemudian tadi untuk gelaran upacara ditutup dengan tarian asal Dayak, Kalimantan Timur. Aulia! Baik, terima kasih Dilami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.